Selamat datang di CSGS Lecture Series ketiga. Ini adalah platform diskusi untuk membicarakan isu-isu dan topik-topik terkait hubungan internasional kontemporer. Nah, dalam dua diskusi sebelumnya, CSGS Lecture Series telah membahas serial diskusi tentang COVID-19. Bagaimana kemudian dunia berubah, bagaimana respon negara-negara terkait dengan perubahan ini. Dan di sesi diskusi ketiga ini, kita akan membahas topik yang lebih tidak begitu populer sebetulnya dalam kajian diskusus mengenai IR dan COVID. Yaitu tentang bagaimana sesungguhnya IR merespon terhadap isu-isu humanitair, isu-isu yang kemudian berkaitan dengan displacement disaster dalam penanganan COVID-19. Nah, hari ini kita akan mendapatkan insight yang luar biasa bermanfaat dari tamu spesial kita. Mas atau, saya panggil Mas ya, Mas Ahmad Rizki Pardadila Umar. Beliau adalah doctoral candidate University of Queensland, Australia. Beliau ini sudah menulis beberapa tulisan dalam kaitan dengan topik kita hari ini, yaitu tulisannya yang akan menjadi chapter buku ya, Mas. Dengan judul Indonesia, Human Rights, Persons with Disabilities and Politics of Disaster Displacement in Mount Sinabu. Tulisan ini nanti akan menjadi starting point atau menjadi poin pembahasan diskusi kita hari ini, yang akan disampaikan oleh Mas Umar. Selain Mas Umar, kita juga memiliki panelis. Panelis kita adalah hari ini, adalah Mas Ahmad Safril Mubah. Beliau adalah doctoral candidate dari National Chengchi University, Taiwan. Mas Afril juga sempat menulis terkait dengan disaster management, yaitu tulisannya berjudul Government and Non-Governmental Organization Collaboration in Disaster Management Taiwan-Indonesia Composition. Jadi, memang dua pembicaraan kita hari ini memiliki sedikit insight yang bisa diberikan terkait bagaimana kemudian IR harus berespon dalam konteks COVID-19. Sebelum saya serahkan ke Mas Umar, nanti pada sesi tanya-jawab, karena pesertanya tidak terlalu banyak, maka bagi teman-teman atau Bapak-Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa menggunakan fitur raise hand. Nanti saat waktu akan saya berikan, bisa menyalakan video untuk menanyakan langsung pertanyaannya kepada Mas Umar dan Mas Afril. Untuk memulai diskusi, saya serahkan sesi pertama ini kepada Mas Umar untuk menyiapkan pembahasannya tentang topik ini. Silahkan Mas Umar. Terima kasih, Mas Agastya. Bapak dan Ibu-ibu dan teman-teman semua, perlengkakan nama saya Umar. Nama lengkap saya Ahmad Rizki Magdutilo Umar. Kebetulan, saat ini saya sekarang menjadi mahasiswa studi doktoral di University of Queensland di Australia. Kebetulan yang akan saya presentasikan pada hari ini, Malam Waktukan Bera di Australia. Yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah hasil dari pekerjaan yang saya lakukan bersama dua orang kolega saya tentang fungsi internal ketika bencana alam dan perubahan iklim. Atau yang dalam kajian yang sedang berkembang saat ini, kita kenal sebagai disaster-induced displacement. Ini adalah salah satu pekerjaan, salah satu riset saya yang saya lakukan dari tahun 2017 akhir. Baru saja keluar satu chapter buku, Fortcoming the Routledge, tentang isu ini. Kita kebetulan punya satu riset besar di Asia Pasifik, di mana saya dan dua orang kolega saya menulis tentang kasus Indonesia. Sebelum masuk ke sana, saya pergilahkan dulu kolega saya yang menulis bareng saya pada pekerjaan ini, yaitu Mbak SK Amalia. Mbak SK ini adalah dulu kolega saya di ASEAN Sedi Center di Universitas Gajah Mada, dan sekarang bekerja di ASEAN Sekretariat. Dan yang kedua adalah Mas Andika Putra. Beliau dulu juga kolega saya di ASEAN Sedi Center di Universitas Gajah Mada, dan sekarang menjadi mahasiswa tingkat pasir sarjana di Maastricht University di Belanda. Oke, saya akan share screen di sini. Sebentar, saya harus pasang. Oke, baik. Nah, judul presentasi saya pada hari ini adalah tentang human rights disaster dan praktek pengusian internal akibat bencana alam di Indonesia. Masalah pengusian internal selama sekitar 10 sampai 20 tahun terakhir, ini mulai berkembang menjadi sebuah isu global. Awalnya, pengusian internal ini muncul karena problem konflik bersenjata. Di banyak negara Afrika, misalkan. Pada tahun 90-an, di beberapa negara lain juga muncul masalah pengusian internal akibat masalah konflik bersenjata di politik global. Namun, sejak tahun 2004, ketika terjadi tsunami di Aceh, terjadi perluasan konteks pengusian internal yang tadinya akibat konflik bersenjata, bukan di Afrika, tapi juga di beberapa negara, Eropa dan Asia juga muncul masalah ini dan menjadi salah satu problem dasar dalam politik global. Tapi ada satu fenomena yang saya kira Indonesia menjadi sangat penting di sini, yaitu pengusian internal akibat bencana alam dan perubahan iklim. Nah, tahun 2004, misalkan kita tahu ada masalah tsunami di Aceh yang menyebabkan banyak orang mengungsi akibat tsunami. Selain juga masalah korban jiwa yang cukup besar. Nah, dari tahun 2004, sudah mulai muncul inisiatif-inisiatif untuk mengadres masalah bencana dulu, masalah pengurangan risiko bencana. Jadi, sebelum tsunami di Aceh, orang menganggap masalah bencana alam dan juga masalah perubahan iklim, itu adalah masalah yang bisa dibilang adalah bagian dari masalah negara masing-masing. Namun, sejak tahun 2004, orang mulai sadar bahwa ternyata semakin kita ke sini, vulnerability atau kerentanan kita terhadap bencana, vulnerability atau kerentanan kita terhadap perubahan iklim, itu menjadi semakin besar. Nah, maka kemudian banyak muncul kajian-kajian yang bicara tentang internal displacement terkait dengan perubahan iklim dan bencana alam. Kita lihat misalkan data dari Global Report on Internal Displacement tahun 2018 itu menyebut bahwa sekitar 4,4 juta penduduk Cina, Tiongkok misalkan, yang salah satu yang terbesar di Asia Pasifik, itu mengalami pengusian internal akibat bencana alam. Indonesia cukup besar, salah satu negara yang cukup besar di Asia Tenggara, selain juga Filipina dan Vietnam, itu terkait dengan negara yang paling banyak kena dampak dan terkait dengan bencana alam. Salah satu yang paling cukup besar baru-baru ini adalah bencana gempa bumi dan lukifaksi di Palu dan Donggala, misalkan. Itu menjadi salah satu concern besar di tingkat nasional terkait dengan bencana. Dan di sana terjadi pengusian internal. Dalam arti orang-orang yang kemudian ada di sekitaran Palu dan Donggala kemudian mengungsi ke daerah lain. Tidak sampai melintas negara, tapi tetap mengungsi ke daerah lain. Ini menunjukkan bahwa dalam konteks kawasan Asia Pasifik, pengusian internal itu kemudian menjadi concern regional yang cukup penting untuk di-address. Misalkan dalam konteks yang agak berbeda, kita bisa melihat bahwa kerentanan terhadap bencana alam dan ini juga diperkuat oleh kerentanan terhadap perubahan iklim, naiknya air laut misalkan. Dan ini menjadi concern di banyak negara Pasifik Selatan. Ini yang kemudian menyebabkan banyak kasus pengungsian internal sekarang sudah memulai, pertama itu menjadi isu global, dan yang kedua adalah itu menjadi concern negara-negara Asia dan Pasifik untuk melakukan penyelesaian secara komprehensif. Nah, salah satu puzzle atau salah satu masalah yang kemudian kita soroti di sini adalah masalah yang terkait dengan protection atau perlindungan penduduk dan tanggung jawab negara terkait dengan perlindungan hak-hak warga ketika terjadi pengungsian internal akubat bencana alam. Nah, ada beberapa hal, tiga konteks besar yang mendasari studi yang kami lakukan. Pertama adalah selama ini, kita melihat masalah pengungsian internal itu sering dipahami hanya sebagai masalah domestik. Artinya, itu dikelola oleh negara, diatur melalui jurisdiksi nasional. Sehingga kemudian masalah pengungsian internal ketika terjadi satu bencana, selama itu tidak menjadi bencana nasional, itu dikelola oleh pemerintah. Namun demikian, karena sudah mulai muncul banyak kerentanan akibat masalah bencana, dan terlebih dengan muncul bencana risiko-risiko akibat perubahan iklim misalkan, terjadi masalah yang sama di banyak negara. Dan ini variasi yang menjadi cukup banyak. Jadi, studi kami memperlihatkan itu dengan konteks yang regional. Dan ini juga berakibat pada variasi yang terjadi dalam konteks perlindungan terhadap penduduk. Itu berbeda antara negara satu dengan negara lain. Berbeda karena sistem hukum yang berbeda, berbeda karena kerentanan bencana yang berbeda, dan berbeda karena respons antara satu negara dan satu negara lain. Itu berbeda karena ada perbedaan rezim politik. Nah, yang ketiga adalah, kalau kita lihat secara internasional, ternyata tidak ada proteks perlindungan hukum yang sifatnya legally binding secara internasional dalam konteks pengungsian internal. Ini akan berbeda dengan konteks yang agak mirip dengan kasus internal displacement atau pengungsian internal, tetapi punya infrastruktur legal yang cukup kuat secara internasional, yaitu pengungsi misalkan. Pengungsi sudah punya satu kerangka hukum yang cukup jelas dan cukup detail mengatur bagaimana satu negara memperlakukan pengungsi. Meskipun Indonesia tidak meretifikasi konvensi pengungsi di sini. Nah, tidak ada kemudian perlindungan legal yang kemudian secara internasional itu mengikat satu negara dengan negara lain. Banyak standar yang dikembangkan, tapi tidak ada kemudian international legal measurement yang kemudian cukup kuat. Yang kedua adalah fakta bahwa negara itu punya peran yang sangat kuat dalam konteks pengungsi internal, dan sehingga yang kemudian kalau kita bicara dalam konteks politik internasional, ketika negara punya peranan kuat yang terjadi adalah variasi antara satu negara dengan negara lain, itu akan sangat berbeda. Berbeda dalam konteks sistem hukum seperti yang saya sebutkan tadi atau dalam konteks rezim politik. Sehingga kemudian tidak ada garansi perlindungan nasional dalam absennya konteks hukum internasional untuk melindungi penduduk akibat pengungsian internal dalam konteks bicara dan perlindungan iklim. Pertanyaannya kemudian adalah tanggung jawab siapa untuk kemudian melindungi warga negara. Tanggung jawab siapa misalkan, kalau kita ingin bicara perlindungan terhadap orang-orang ibu-ibu hamil misalkan, atau penyandang disabilitas, atau orang-orang tua dan anak-anak misalkan, siapa yang kemudian punya tugas untuk melindungi mereka. Ini yang kemudian menjadi concern dari penelitian kita, dan ini menjadi problem yang kita bahas. Kita berangkat pada dua pertanyaan riset besar. Pertanyaan pertama adalah bagaimana problem pengungsian internal dalam konteks bencana dan perlubahan iklim itu diadres dalam studi hubung internasional. Seperti yang saya katakan tadi, dan juga disebut oleh Mas Agas, studi hubung internasional agak tidak kurang banyak membahas isu ini. Isu ini seperti kurang populer, dibandingkan misalkan isu terkait dengan nuklir, atau terkait dengan masalah rising power misalkan. Masalah ini menjadi problem yang seringkali agak termajinakan dalam studi hubung internasional. Tapi kita akan beragumun bahwa ini penting. Bagaimana kemudian studi hubung internasional itu memperlakukan masalah ini. Dan yang kedua adalah dalam cara apa dan cara bagaimana kita bisa memberikan proteksi bagi warga negara yang kena akibat pengungsian internal, terutama mereka yang punya kerentanan-kerentanan spesifik. Tadi sudah saya sebutkan beberapa penyandang disabilitas, ibu hamil, atau orang-orang yang kemudian tua misalkan. Siapa yang kemudian bertolong jawab? Ini yang kemudian dua pertanyaan ini yang akan mendasari paparan saya pada kesempatan hari ini. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menyajikan, memperkenalkan dulu apa yang sebenarnya dimaksud dengan pengungsian internal. Saya sebutkan banyak pengungsian internal tadi di awal, tapi saya belum menyebutkan definisi. Nah, yang dimaksud dengan pengungsian internal adalah kalau mengacu pada guiding principle PBB atau prinsip-prinsip pemandu PBB tentang pengungsian internal yang sudah dikeluarkan pada tahun 1968. Yang dimaksud dengan pengungsian internal adalah orang atau kelompok masyarakat yang dipaksa atau dikenali tangguh jawab untuk meninggalkan tempat tinggal mereka sebagai akibat dari, atau sebagai upaya untuk menghindari efek-efek konteks bersenjata, kekerasan yang umum, kekerasan yang kemudian merajalela, violations atau pelanggaran HAM. Nah, atau yang keempat dan yang kelima, ini terlihat dengan konteks kita yaitu natural atau bencana alam atau bencana yang diakibatkan oleh manusia. Selama mereka, nah ini yang paling penting, yang mendasari konsep pengungsian internal, selama mereka tidak melalui batas-batas negara yang diakui secara internasional. Jadi yang dimaksud dengan pengungsian internal adalah mereka yang kena beberapa dampak akibat pengungsian bersenjata, bencana. Dia tidak menyebut perubahan iklim, karena waktu itu menjadi isu concern global seperti sekarang. Dan beberapa masalah lain, selama mereka tidak melalui batas negara. Kalau dia melalui batas negara, yang kemudian istilah yang digunakan adalah refugee atau pengungsi. Dan ini diatur dalam Konvensi 1950 tentang pengungsi. Nah, ini menjadi satu concern yang sebenarnya agak lebih umum terjadi dalam konteks politik internasional, tapi selama ini dianggap sebagai isu yang bukan bagian dari hubungan internasional, karena dia mengacu pada perpindahan penduduk akibat sesuatu yang terjadi di dalam satu negara. Nah, isu ini menjadi isu global sejak tahun 1998 ketika kemudian PBB itu mengeluarkan grading prinsiple tentang internal displacement. Dan PBB selama dua dekade terakhir itu selalu mengupdate beberapa kebijakan mereka. Mereka punya resource tentang untuk mengatur masalah internal displacement. Dan mereka juga punya special reporture atau pelapor khusus dan panel tingkat tinggi. Kita baru saja melakukan submission kemarin ke panel tingkat tinggi dan special reporture untuk masalah ini. Nah, ada tiga hal dalam konteks ini yang kemudian menjadi penting untuk kita soroti. Yang pertama adalah, kalau kita lihat definisi yang tadi, definisi dari internal displacement atau pengusaha internal itu bicara tentang konflik induced displacement. Bicara banyak-banyak tentang konflik atau kekerasan. Hanya ada satu poin yang bicara tentang natural disasters. Bahkan tidak ada poin yang secara spesifik mengatur tentang perubahan iklim. Walaupun itu sebenarnya implikasi dari definisi tadi. Yang kedua adalah, kita juga punya problem yang sekarang menjadi bagiak diskusi di kalangan international lawyer atau ahli-ahli hukum internasional terkait dengan climate refugees. Yang agak terkenal ini adalah ketika seorang pengungsi dari Tuvalu, kalau tidak salah namanya subject EF, itu kemudian mengajukan klaim pengungsi ke pengadilan tinggi New Zealand dengan alasan mereka menghindari perubahan iklim. Karena terjadi perubahan iklim. Konteksnya kemudian menjadi perdebatan di kalangan international lawyer, karena selama ini konvensi pengungsi tidak bicara tentang climate refugees. Orang seperti Jane McAdam, misalkan seorang profesor hukum di University of New South Wales, agak sedikit kritis dengan istilah ini, karena bagi dia tidak ada masalah yang kemudian menjustifikasi untuk orang bisa dikategorikan pengungsi karena masalah climate change. Tapi kalau salah satu proyek leader kita, Matthew Scott dari RWI, The Launcher University, bilang itu bisa. Dan dia baru menerbitin satu buku untuk menjustifikasi agroman legalnya. Tapi itu perdebatan di kalangan hukum internasional. Pertanyaannya adalah, kita sudah punya masalah yang sifatnya cukup penting terkait dengan masalah climate refugees. Yang artinya, masalah ini sudah menjadi isu cross-border. Konsekuensi logisnya adalah, berarti masalah ini itu sudah menjadi masalah problem internal yang cukup endemik di negara-negara Asia Pasifik. Nah, ini yang kemudian menjadi penting untuk kemudian kita bicara lebih dalam terkait dengan konteks ini. Yang ketiga adalah, kita perlu sebagai konsekuensi dari dua poin tadi, kita perlu pemahaman yang sedikit lebih luas dan pemahaman yang lebih global terkait dengan pengusiaan internal. Ini yang akan kemudian kita bicarakan dalam paparan ini. Saya akan bicara, memulai dengan mempresentasikan dua pendekatan tentang konsep obligation dan konsep responsibility dalam ilmu hubungan internasional. Agak mohon maaf, ini agak sedikit teoretis, tapi saya akan coba paparkan secara singkat. Ada dua perdebatan yang muncul di tahun 2000-an terkait dengan siapa yang kemudian punya tanggung jawab untuk kemudian melindungi hak asasi manusia dalam politik internasional. Pendekatan pertama adalah pendekatan yang diajukan oleh kelanggan liberal institusionalis yang melihat bahwa tanggung jawab itu dimiliki oleh negara mengujuk pada hukum internasional. Kemudian argumennya ini bersandar pada satu asumsi bahwa HAM itu menciptakan HAM yang sudah dideklarasikan di tahun 1945 di Durham sorry bukan di Durham dalam deklarasi umum itu menciptakan tanggung jawab yang sifatnya universal. Sehingga kemudian apa namanya negara sebagai subjek hukum itu wajib untuk memenuhi apa namanya hak-hak asasi warganya melindungi warganya sejauh dia melakukan ratifikasi terhadap apa namanya hak asasi manusia dalam hukum internasional. Nah, di sini beberapa scholar seperti Robert Keohane Indrum Ropsik Duncan Sneedle misalkan itu mengajukan konsepsi tentang legalisasi. Nah, obligasi atau tanggung jawab negara dalam hukum internasional itu muncul ketika ada proses yang namanya legalisasi di mana satu apa namanya negara bekerjasama dengan negara yang lain ya itu kemudian kemudian mereka sepakat untuk membentuk treaty membentuk apa namanya kesepakatan umum dan itu menjadi hukum internasional. konsekuensi dari proses legalisasi ini itu adalah kemudian obligasi yang harus tanggung jawab yang harus dilakukan tanggung jawab yang harus disampaikan oleh negara kepada warga negaranya. Nah, ini argumen yang kalau kita apa namanya bahasa bahasa awamnya itu argumen bahwa HAM itu turun dari langit dari apa namanya negara itu punya tanggung jawab ya karena mereka sudah menyetujui ini dalam negosiasi negosiasi internasional dan itu kemudian diatur secara hukum. Nah, ini mengasumsikan bahwa apa namanya perlindungan terhadap orang-orang yang apa namanya punya vulnerability perlindungan terhadap penduduk ketika internal displacement itu adalah implikasi dari legalisasi internasional. Ini pendekatan pertama. Pendekatan kedua ini diajukan oleh kalangan konstruktifis yang melihat bahwa argumen tadi itu punya problem yang namanya problem interioritas. Jadi, itu punya satu asumsi yang kayaknya semua orang itu bersepakat tapi sebenarnya sangat sempit. Dia hanya melihat pada beberapa kasus di mana hukum internasional itu disepakati melalui apa namanya produk hukum yang sangat kuat melalui treaty misalkan. Persoalannya adalah bagaimana dengan soft law. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan dalam hukum internasional. Perdebatannya menjadi muncul di sini. Nah, kalangan konstruktifis seperti diantaranya Martha Finney Moore, Christine Ray Smith, atau Luke Glanville misalkan, itu melihat bahwa institusi internasional dan apa namanya itu tidak tidak muncul dalam vakum tetapi merupakan hasil atau produk dari evolusi dan transformasi historis. Nah, apa namanya international law itu mengikat bukan karena dia disepakati oleh negara tetapi dia punya apa namanya interaksi yang sangat kuat punya kontrak antara negara dengan masyarakat di kuali domestik dengan negara dan negara yang lain sehingga kemudian argumennya Chris Smith misalkan HAM itu sebenarnya dikonstruksi secara sosial oleh negara itu melalui kerjasama dan kontestasi dalam sistem internasional dan itu kemudian bukan dipahami secara kaku tetapi apa namanya tanggung jawab negara itu berevolusi secara historis tergantung pada kebutuhan yang sudah muncul dalam praktiknya nah ini yang kemudian dua argumen besar dalam teori tentang tanggung jawab kita akan melihat bagaimana kemudian teori apakah teori-teori ini bisa bisa menjelaskan masalah apa namanya problem apa namanya protection during internal displacement tadi yang saya sebutkan di awal ada empat problem yang kemudian muncul dan ini akan kita jelaskan di apa namanya di paparan yang nanti akan saya sampai ketika paparan bahwa ada pertama adalah problem rasionalitas negara problem pertama adalah baik dari argumen konsertifis maupun argumen liberal institutionalis liberal itu sangat berasumsi berpegang pada asumsi tentang rasionalitas negara dimana negara itu dianggap rasional aktor itu cuma negara apa namanya dan konsekuensinya adalah kita tidak gagal untuk melihat apa namanya uneven atau konsepsi yang tidak merata tentang tanggung jawab negara dalam konteks disaster and climate change argumen-argumen Roy Smith Finnemore Keohane Mrapsik itu bicara dalam konteks HAM dan dalam beberapa titik tertentu itu perang bagaimana isu ini kita bisa menjelaskan masalah perubahan iklim dalam konteks ini nah ini tidak begitu jelas dan yang kedua adalah yang tadi sudah saya sebutkan problem tentang soft flow apa namanya problem tidak adanya legalisasi dan adopsi terhadap hukum internasional dalam pengungsian internal dan yang ketiga adalah bahwa apa namanya guidelines atau pemandu untuk perlindungan itu memang di apa namanya disediakan oleh institusi-institusi internasional seperti PBB misalkan namun tidak ada apa namanya tidak adanya hukum yang kemudian mengatur antara satu negara dengan negara yang lain maka kemudian proses pelaksanannya menjadi bervariasi antara satu negara dan negara yang lain maka kemudian ada masalah problem dan ini disebut oleh Phil Orchard dan Alexander Betts misalkan devil is in details problemnya itu ada pada implementasi nah kita akan melihat bagaimana kemudian apa namanya problem ini bisa-bisa diurai dalam konteks konteks Asia Pasifik dan lebih khusus lagi dalam konteks Indonesia nah bagaimana kemudian kita bisa menjelaskan isu ini dengan mengadres empat kelemahan tadi kita mengajukan satu teori tentang apa namanya yang kita sebut sebagai grounded responsibility atau tanggung jawab yang mengakai saya belum-belum tahu apakah ini bisa diterjemahkan secara demikian tapi teori kita itu berasumsi pada dua konteks dua konsep utama konsep yang pertama adalah bahwa kita sepakat dengan gagasan bahwa negara itu punya tanggung jawab untuk melindungi dan itu apa namanya kita itu argumen yang saya kira cukup kuat untuk kemudian menjelaskan masalah apa namanya tanggung jawab dalam konteks politik internasional dan itu sudah diatur dalam hukum internasional namun demikian kita juga berargumen bahwa tanggung jawab itu tidak hanya dipahami sebagai derivasi normatif atau tidak hanya kita pahami sebagai tanggung jawab yang muncul dari langit tapi kita harus melihatnya sebagai praktik sosial saya akan jelaskan apa namanya secara lebih detail dua teori ini asumsi kita yang pertama adalah asumsi tentang tanggung jawab negara bahwa secara normatif dan secara legal negara itu punya tanggung jawab untuk kemudian memproteksi atau melindungi keluarga negara ketika pengusian internal kita akan mengenai dari konsep apa itu negara ini konsep yang sangat umum kita temui dalam studi hubungan internasional tapi kalau kita melihat misalkan melihat konsepsi tentang negara negara itu kan sebetulnya kita bisa definisikan sebagai institusi yang punya apa namanya monopoly of power and violence atau monopoly kekuasaan dan kekerasan terhadap satu negara terhadap satu wilayah terhadap satu wilayah yang diakui secara hukum internasional diakui oleh masyarakat internasional dan kemudian itu punya legitimasi dari orang-orang yang ada di negara tersebut ini kita melihat negara itu bukan sebagai entitas yang sifatnya singular tapi sebagai seperangkat lembaga seperangkat aturan main yang kemudian itu diakui oleh rakyatnya dan diakui secara hukum internasional nah argumennya dan ini kita mengaju pada argumennya Chris misalkan di bukunya yang cukup terkenal bahwa negara itu punya moral purpose atau punya tujuan-tujuan moral atau tujuan-tujuan normatif dalam masyarakat internasional argumennya Chris ini argumen yang cukup teoretis saya kira dan kita perlu kita urai sebenarnya secara impris ini belum mengangkap apa namanya negara itu punya tujuan normatif dalam konteks apa namanya untuk melindungi masyarakatnya sehingga kemudian kita tidak mungkin melepaskan antara kedaulatan negara itu dengan tanggung jawab untuk kemudian melindungi masyarakatnya dalam konteks politik internasional konsepsi tentang HAM itu bukan apa namanya derivasi dari aturan-aturan yang kemudian disepakati dalam institusi internasional tapi itu sebenarnya adalah hasil dari negosiasi antara apa namanya negara dengan rakyatnya itu untuk kemudian dimana rakyat itu mau diatur karena negara itu kemudian muncul untuk kemudian mengatur itu nah ini yang kemudian menjadi argumen kita bahwa tanggung jawab negara itu melekat dan melekatnya itu bukan pada bukan sekedar dari pasi dari hukum internasional tapi melekat pada tujuan berdirinya sebuah negara dan yang ketiga bahwa konsekuensi dari argumen itu adalah kedaulatan itu selalu diikuti oleh tanggung jawab normatif dengan perlindungan warga negara nah bagaimana ini kita lihat dalam konteks Indonesia ya terima kasih mas Agas nah ada beberapa international standards yang mengatur masalah ini tapi kita ingin melihat bahwa konstitusi undang-undang dasar tahun 1945 itu secara ekspresi itu sudah mengatur masalah perlindungan HAM dan sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks Indonesia tujuan moral berdirinya negara Indonesia kalau kita lihat perdebatan tentang Pancasila dan undang-undang 1945 itu adalah tuntutan untuk kemudian melindungi warga negara memenuhi hak-hak untuk pendidikan mencerdasarkan kehidupan bangsa dan lain-lain sebagainya dan itu kemudian juga diikuti oleh ketika kemudian Indonesia meratifikasi banyak kovenan-kovenan hak asasi manusia terakhir internasional dan kemudian aktif dalam beberapa apa namanya mengatur masalah perlindungan terhadap orang-orang yang mengungsi secara internal akibat bencana ada di Hugo Framework Collection tahun 2005 dan Sendai Framework for Research Reduction argumen kita yang kedua kita sudah punya konsepsi bahwa negara itu punya peran yang besar dalam konteks politik internasional namun tanggung jawab itu sebetulnya itu dipraktikan kita tidak bisa melihat tanggung jawab itu secara sebagai sesuatu yang kaku maka kemudian kita berkonsultasi pada literatur yang disebut sebagai practice turn dalam studi hubungan internasional ini banyak diajukan oleh orang-orang seperti Vincent Pulio atau Emmanuel Adler supervisor-nya belakangan sudah apa namanya mulai berkembang dalam studi HI tapi ada tiga hal yang kemudian ingin kita dua hal yang kira-kira penting pertama adalah bahwa implementasi itu penting yang dimaksud dengan implementasi kalau mengacu pada Phil Orchard dan Alexander Betts pada agroman mereka itu adalah institusi ini normatif dari aturan-aturan hukum internasional dalam praktik kebijakan nah ini yang kemudian menjadi penting empat hal yang yang saya kira menjadi penting di sini pertama adalah yang namanya implementasi itu selalu melibatkan struktur multi-level structure of governance selalu melibatkan struktur pemerintahan yang sifatnya bertingkat yang kedua adalah selalu melibatkan aspek sosial kebudayaan keagamaan dan aspek-aspek yang sifatnya melekat dalam keseharian masyarakat yang ketiga adalah international standards yang tadi saya sebutkan di slide sebelumnya itu sebenarnya punya fleksibilitas dalam implementasi tidak ada pendekatan sifatnya one size fit all dan yang keempat adalah konsepsi tentang tanggung jawab negara itu memperhatikan dinamika sosial dan partisipasi dalam masyarakat ini dua konsep yang kemudian kita adukan untuk bicara tentang proteksi nah bagaimana kita bisa membuktikan ini secara empiris penjelasan kita bahwa responsibility atau tanggung jawab negara itu adalah perlu memperhatikan praktek-praktek sosial kita mengacu pada satu studi tadi sudah saya sebutkan di awal tentang studi 10 negara terkait dengan pengusian internal di Asia Pasifik ini proyek yang saya lakukan bersama SK dan Andika di Sinabung kita mengambil kasus Sinabung ini karena dua hal penting pertama adalah ini bencana yang dulunya sebelumnya tidak pernah ada belum pernah ada ini gunung yang sejak pertama kali meletus 1600an tidak pernah meletus lagi baru meletus lagi tahun 2010 dan kemudian displacementnya terjadi tahun 2013 sampai sekarang nah ini yang kemudian kita melakukan wawancara terus kemudian apa namanya analisis legal dan multitingkat dan kemudian analisis media untuk kemudian melakukan riset ini tiga hal isu penting yang kita dapatkan dalam proyek besar kita terkait dengan pengusian internal di Asia Pasifik pertama adalah bahwa ada aspek prevention of displacement yang cukup penting untuk masalah apa namanya di address dalam apa namanya pengusian internal akibat bencana dan perubahan iklim bahwa tanggung jawab negara itu adalah untuk mencegah pengusian internal yang kedua adalah kalau kemudian terjadi bencana dan kemudian itu sudah tidak terhindarkan maka harus ada perlindungan selama apa namanya dan selama proses pengusian internal yang ketiga adalah perlu adanya solusi jangka panjang terkait dengan masalah ini ini isu yang kita lihat secara normatif dalam international standards tiga hal ini muncul ada tanggung jawab negara untuk kemudian memastikan tiga hal ini bisa dilaksanakan dengan baik namun pada praktiknya praktik sosial dan kultural di masyarakat di sepuluh negara yang diteliti itu menunjukkan adanya variasi bagaimana dalam konteks Indonesia nah inside dari kita itu ada tiga poin penting bahwa yang pertama adalah ada kompleksitas politik lokal yang cukup apa namanya kompleks dan cukup membuat implementasi dari standar-standar internasional terkait dengan pengusian internal itu bermasalah ada nanti akan kita sebutkan beberapa poin pentingnya terus kemudian ada masalah evakuasi independen dimana kemudian yang melakukan apa namanya evakuasi ketika bencana itu bukan hanya pemerintah pemerintah juga punya melalui apa namanya kerjasama dengan korem dan kodim juga koordinasi tapi dalam banyak hal pengusian internal itu dilakukan oleh masyarakat secara independen dan yang ketiga adalah ada masalah dimana kemudian solusi jangka panjang ternyata punya masalah terkait dengan politik lokal kita akan mulai dari secara cepat saya akan sampaikan legal dari polisi framework kita jadi kalau kita lihat dalam struktur apa namanya undang-undang penanganan bencana undang-undang disabilitas yang kita lihat karena kita spesifik riset tentang apa namanya penyandang disabilitas terkait dengan apa namanya operasi militer selain perang dimana sebenarnya operasi militer selain perang ini memungkinkan TNI untuk kemudian turun dalam apa namanya proses evakuasi itu ada ada dua hal dua isu penting yang menjadi kita sorotan kita pertama adalah dalam banyak proses bencana aktornya itu bukan BNPB tetapi BPBD dan ini aktor yang sering dimarginalkan dalam politik lokal dan yang kedua adalah institusi yang terkait yang kemudian menangani bencana itu bukan hanya dalam satu BPBD secara terorganisasi terstruktur tapi ada banyak institusi lain ada Korea misalkan ada dinas sosial untuk memastikan logistik ada kemudian dinas pendidikan untuk memastikan masalah pendidikan sehingga masalahnya menjadi multisektoral ini masalah menjadi sangat-sangat kompleks di di log konteks lokal nah di Kabupaten Karo dimana masalah Gunung Sinabung ini terjadi kita lihat pertama adalah problem dari dimana pada tahun 2010 dan tahun 2013 dulu BPBD di Karo itu belum ada hanya ada Sat Korlak yang kemudian menangani bencana di tingkat lokal tidak ada masalah apa namanya institusi yang kemudian menaungi penanggulangan bencana di level kabupaten sehingga ini menjadi masalah karena yang kemudian turun adalah waktu itu BPBD Sumatera Utara dan kemudian BNPB BPBD Sumatera Utara ini problem yang kemudian diidentifikasi oleh satu informan kita di sana BPBD di Sumatera Utara ternyata kapasitasnya belum siap untuk menangani bencana karena masalah gunung Sinabur itu sebelumnya tidak pernah ada selama beberapa ratus tahun akhirnya yang terjadi adalah BNPB bypass koordinasi langsung ke Karo dan kemudian sampai tahun 2016 baru ada undang peraturan daerah terkait dengan bencana dan baru itu ada BPBD bermain secara lebih optimal konsekuensi lainnya adalah ada masalah variable lain dan ini variable yang tidak bisa kita apa namanya kita abaikan ketika bicara konteks politik lokal Pemda Bupati ternyata ada sedikit problem sedikit dinamika sehingga kemudian Bupati mundur dan kemudian apa namanya dia digantikan ini mengganggu proses apa namanya penanganan bencana ini yang terjadi kemudian yang kita temukan di konteks politik lokal yang kedua adalah evakuasi independen nah dalam konteks gunung Sinabung pengungsian itu terjadi rekuren atau berulang karena memang ada zonasi untuk kemudian memetakan siapa saja wilayah mana yang terdampak wilayah mana yang kemudian rawan dan dimana tidak boleh ditinggal tapi ketika kemudian terjadi proses bencana dan kemudian setelah bencana selesai beberapa warga kemudian kembali untuk kemudian apa namanya di sana mereka punya lahan di sana mereka punya sawah dan itu kemudian menjadi pattern yang cukup berulang terutama di wilayah kalau di zona satu jelas zona paling atas itu sudah tidak bisa diganggu-ugat zona-zona yang ada di bawahnya ini yang kemudian menjadi apa namanya menjadi kita concern kita terkait dengan apa namanya pengungsian internal yang cukup berulang nah evakuasi itu secara independen dilakukan oleh keluarga dan masyarakat dimana kemudian institusi keluarga dan institusi RTRW dan institusi desa itu menjadi sangat penting juga ada peran dari gereja dan NGO seperti MDMC misalkan yang cukup cukup sentral perannya tapi mereka tidak punya apa namanya daya jangkau secara struktural untuk kemudian mengatasi problem politik yang muncul akibat bencana nah yang ketiga adalah kurangnya data dan statistik yang cukup reliable terkait dengan orang-orang dengan spesifik apa namanya kerewanan spesifik seperti penyandang disabilitas kita harus cross-check beberapa kali untuk kemudian punya beberapa data tentang penyandang disabilitas ini ada problem lain di tingkat lokal problem transparansi yang ketiga adalah yang kita soroti adalah problem apa namanya solusi jangka panjang dimana kemudian masalah dalam fase penggulangan bencana itu kan ada fase rehabilitasi dan rekonstruksi setelah proses evakuasi nah ini yang sering kali menjadi punya masalah karena terkait dengan masalah budgeting yang kemudian muncul dalam konteks politik internasional oke terima kasih mas sedikit lagi sebentar nah masalah budgeting lokal ini kemudian membuat apa namanya penyediaan solusi jangka panjang yang ada di Kabupaten Karo dan kemudian masalah untuk prevention of displacement atau pencegahan pengungsian ini menjadi agak terhalang dan ini yang kemudian menjadi satu masalah yang kemudian cukup penting untuk disoroti apa pelajaran yang bisa kita ambil mohon maaf sebentar saya tampilkan slide-nya dulu nah apa pelajaran yang bisa kita ambil apa namanya ketika terjadi pengungsian apa namanya mereka terutama dalam konteks yang kita teliti adalah orang-orang penyandang disabilitas itu terekspos pada kerentanan yang sangat tinggi maka kemudian perlindungan secara spesifik dan prioritas apa upaya untuk memprioritaskan keperluan mereka bukan hanya penyandang disabilitas sebenarnya tetapi juga orang-orang tua ibu dan anak ibu-ibu melahirkan dan anak-anak dan orang tua itu menjadi sangat penting dan mereka harus dikasih prioritas yang spesifik BNPB itu sudah punya peraturan kepala BNPB untuk kemudian meng-address masalah mereka tapi ketika sampai pada konteks lokal transaksi ini belum sedikit apa namanya belum optimal ini dalam proses kita menyadari ini dalam proses tapi ini perlu sesuatu yang secara jangka panjang perlu kita address sama-sama yang kedua adalah bahwa masalah apa namanya perlindungan ketika apa namanya pengungsian internal dalam konteks bencana alam dan terubahan iklim itu memerlukan koordinasi pemerintah di semua level baik itu level nasional dan level pemerintah daerah tidak hanya pemerintah daerah sebenarnya tetapi dalam konteks Pemkap atau Pemko tetapi juga pemerintah desa dan ini juga perlu kesadaran sosial dari keluarga dan community members nah ini terakhir kalau yang ingin kita lihat bagaimana kita memframe konsepsi tentang tanggung jawab dari cerita ini kita melihat bahwa memang negara itu punya tanggung jawab untuk kemudian melindungi warga negara ketika pengungsian internal namun kita harus melihat dan harus menyadari dan ini terjadi dalam konteks Indonesia negara itu bukan entitas tunggal ada banyak institusi negara ada kerubutan-kerubutan birokratis yang itu memerlukan pengurayan sehingga kemudian ketika kita bicara konteks bahwa ada tanggung jawab negara kita tidak hanya bicara tanggung jawab negara persen hanya pemerintah pusat tapi juga semua elemen dari pemerintah itu punya tanggung jawab konsekuensinya adalah kesadaran terkait dengan apa namanya pengungsian internal pasal bencana itu perlu kesadaran dari semua pemerintah tingkat lokal konteksnya ini adalah kita ingin melihat bahwa aktor-aktor lokal ini penting dalam politik internasional pertama tadi kita sebutkan bahwa multi-level governance itu penting dalam politik internasional kedua adalah devil is in details implementasi itu lebih penting daripada international standards dan implementasi ini melibatkan kesadaran tidak hanya kesadaran pemerintah tetapi juga kesadaran apa namanya warga negara nah orang-orang seperti ini itu adalah aktor yang sangat penting dalam konteks politik internasional hari ini kalau kita ingin bicara tentang pemenuhan HAM kita harus melibatkan mereka dan mendengarkan suara-suara mereka ketiga adalah kompleksitas sosial masyarakat itu harus di acknowledge apa yang terjadi misalkan dalam konteks kepala desa aktivitas-aktivitas di desa itu adalah aktivitas yang penting dalam apa namanya upaya untuk perlindungan warga negara dan apa namanya kita harus melihat penstudio berinternasional perlu melihat apa namanya peran-peran mereka suara-suara mereka kompleksitas-kompleksitas sosial yang ada di masyarakat yang mereka alami sehari-hari yang kita alami kalau kita tinggal di desa itu apa namanya dalam konteks politik internasional maka kemudian ada ada empat hal yang saya kira penting pertama adalah kita punya masalah global masalah disaster dan masalah internal displacement yang kesimpannya global tapi problemnya sebenarnya adalah problem lokal problemnya adalah problem keseharian di tingkatan keluarga di tingkatan apa namanya RW RW dan selanjutnya maka kemudian solusinya juga harus solusi lokal namun jangan lupa ketika kita bicara tentang solusi lokal kita perlu pelajaran dari negara-negara lain pembelajaran dari komunitas masyarakat lain maka pembelajaran kita itu harus kemudian pembelajaran global ini kenapa kemudian penting untuk pen-studio internasional melihat aktivitas-aktivitas yang tadinya diseliling terakhir poin kita sebelum penutup bahwa dalam konteks tanggung jawab negara kita perlu ada yang namanya channels of responsibility atau kanal-kanal wadah-wadah apa namanya pelaksana tanggung jawab dimana tidak hanya negara yang kemudian punya tanggung dibebankan tanggung jawab tapi juga ada korespondensi antara negara dan aktor-aktor non-negara juga aktor-aktor yang sifatnya subnasional atau atau lokal mereka ini adalah channels of responsibility konsekuensinya bagi apa namanya kalau kita ingin bicara dalam konteks apa namanya politik perlindungan hak asasi manusia hari ini institusi-institusi lokal inilah yang kemudian perlu diperkuat karena mereka kemudian yang melaksanakan itu sehari-hari nah ini menjadi pertanyaan penting bagaimana kita melihat displacement pasca pandemik saya tuh Israel tidak tahu jawabannya tapi semoga ini bisa menjadi awal untuk mendiskusikan masalah ini secara lebih kompleks terima kasih mas Agas dan teman-teman salah dan kurang mohon maaf terima kasih mas Umar sangat insightful sekali ini satu angle baru yang kemudian tidak banyak kita bahas bagi saya pribadi juga ini satu pelajaran baru bagi saya bahwa kemudian ternyata memang negara itu tidak hanya memiliki responsibility tetapi responsibility-nya itu harus didasarkan pada sesuatu yang berkaitan dengan implementasi itu insight yang menarik sebelum kita masuk ke diskusi saya berikan waktu dulu kepada mas April untuk memberikan tanggapan silahkan mas April terima kasih mas Agas pertama saya ingin menyampaikan apresiasi kepada mas Umar sekaligus ucapan selamat karena chapter dalam bukunya akan terbit kemungkinan tahun depan ya kalau saya melihat di dalam apa namanya buku dan terima kasih juga saya juga mendapatkan draft chapternya sudah saya baca sangat bagus sekali dan ditambah lagi dengan penjelasan presentasinya saya rasa ini sangat inseguh sekali pemaparannya mas Umar telah mengawalnya dengan berbagai macam konsep-konsep dan teori yang kita kenal dalam HI diberan institusionalis dan konstruktivis dan juga menunjukkan berbagai macam konsep-konsep yang terkait dengannya internasional internal displacement research management dan sebagainya ini merupakan sesuatu yang baru dalam kajian hari karena memang tidak banyak peneliti yang mengkaji hal ini bahkan di Indonesia pun yang kita kategorikan sebagai negara rawan bencana yang kaji hal ini saya ingin mengawalnya dengan pandangan umum saya terkait dengan isu research management jadi yang kita tahu sebelum nanti saya masuk ke komentar atas pemapalannya mas Umar kita semua tahu bahwa adalah mungkin takdir bahwa kita ini ada di suatu wilayah yang masuk dalam jalur perlintasan kumpah bumi kemudian angin topan lalu bencana alam gunung meletus dan lain sebagainya itu adalah konsekuensi dari posisi kita yang ada di lintasan saya kurang tahu persis lintasan apa namanya yang pasti negara-negara di kawasan Indonesia kemudian Filipina Taiwan Jepang kawasan masifik yang rawan bencana kita semuanya mengetahui itu tapi persoalannya adalah penanganan kita terhadap situasi ini tidak begitu serius saya melihat bahwa dari berbagai macam sektor yang tadi sampai pandangan mas Umar utama dari pemerintah tidak begitu sikap dalam menanganinya kita tahu bahwa hampir tiap tahun selalu ada bencana entah itu gunung meletus kembang bumi kemudian banjir dan sebagainya tapi kerap kali pasca bencana justru membutuhkan bencana baru jadi warga negara kita telah mengalami kecelakaan telah mengalami kerugian ketika bencana terjadi nah ketika mitigasinya yang tidak serius juga mengalami bencana yang lain artinya apa artinya tidak ada kesiapan dari institusi kita terutama pemerintah dalam menangani berbagai macam persoalan itu ini juga ditambah lagi bahwa sejak awal kita tidak pernah dididik untuk menyadari bahwa kita ini negara yang rawan bencana misalnya di kurikulum pendidikan kita tidak ada pendidikan kebencanaan dari sekolah dasar kemudian SMP sampai SMA bukan berguruan tinggi tidak ada yang semacam itu di berguruan tinggi kita semuanya adalah entitas akademik kita semuanya adalah mahasiswa dan juga dosen kita tahu di kampus-kampus kita juga tidak ada penanganan bencana atau kesiapan dalam menghadapi semuanya tidak ada perangkat-perangkat peralatan yang siap untuk kita gunakan ketika bencana terjadi ini adalah persoalan yang sangat besar yang ada di daerahnya misalnya Surabaya, Jakarta tapi juga banyak di daerah yang lain ini merupakan persoalan yang sangat besar yang kita alami sekarang ini karena itu perlu untuk mengkaji berbagai macam persoalan itu dalam kajian-kajian hubungan terasional dan Mas Umar telah mengalami dengan sangat baik untuk membawa isu ini ke dalam SudiHI dan semoga ke depan ini menjadi awal yang bagus bagi kita untuk bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait apa yang boleh kita lakukan ke depan dalam menangani bencana berikutnya saya punya tiga catatan kepada Mas Umar setelah membaca artikelnya dan juga pemahamannya dalam presentasi pertama adalah saya setuju dengan yang semua yang disampaikan terkait dengan bahwa tantangan terbesar pendidikan atau tantangan terbesar mitigasi bencana dan penanganan bencana di Indonesia adalah terkait dengan kedidak sinkronisasi antara berbagai level pemerintahan di Indonesia baik antara lokal dari pemerintah kabupaten provinsi dan juga nasional ada tantangan institusi yang sangat besar dalam bahwa itu tidak ada perlindungan yang cukup signifikan terhadap warga negara dari pemerintah seringkali pemerintah terlambat dalam penanganan bencana kenapa demikian karena ketika bencana terjadi kerap kali yang muncul adalah beberapa elit menggunakannya sebagai panggung politik untuk menarik konstituen dan juga beberapa partai-partai politik menggunakannya sebagai ajang-ajang untuk menerai masa yang lebih besar dengan berbagai macam bantuannya itu yang terjadi di Indonesia itu adalah realitas dan juga di sisi yang lain seringkali penanganan pasca bencana juga tidak terjadi dalam multisektoral hanya terfokus pada titik-titik tertentu sehingga tidak ada peneriasi yang sangat jelas nah pemerintah bertanggung jawab dalam hal ini dan saya melihat bahwa problem lokal yang disampaikan mas Umar ini sangat menarik mas Umar telah dengan sangat bagus sekali menyampaikan bahwa di HI kita semestinya juga melihat yang lokal bukan hanya yang global bukan hanya yang nasional itu yang seringkali tidak pernah kita ulas dalam berbagai macam kajian kita terlalu terfokus pada negara dalam hal ini adalah pemerintah nasional dan juga global governance dalam hal ini adalah pemerintah kerjasama antar pemerintah di berbagai negara nah kita tidak melihat bahwa ada peran-peran lokal yang perlu kita angkat dalam penanganan bencana karena bencana ini sudah menjadi problem global yang akan memengalori dinamika di kawasan satu hal lain yang baru dari risetnya mas Umar adalah penanganan terhadap person with disabilities ini sangat penting karena saya rasa tidak banyak yang mengkaji bagaimana penanganan terhadap orang-orang disabel nah apalagi dengan menggunakan pendekatan human rights based approach ini sangat penting sekali kita tidak melihat secara spesifik bahwa orang-orang yang disabel ini adalah orang-orang yang dapat dikatakan juga mengalami situasi yang sangat rawan dalam penanganan bencana yang belum banyak dirosok oleh berbagai macam kajian oleh karenanya saya mengapresiasi dalam hal ini karena dalam konteks ini bahwa sumbangan terbesar dari risetnya mas Umar adalah bagaimana membawa isu-isu lokal dalam kajian HI dengan menonjolkan human rights based approach untuk melihat bagaimana pemerintah di tingkatan lokal menangani orang-orang with disabilities yang pertama yang kedua saya setuju dengan beberapa catatan saya melihat bahwa fokus mas Umar ini terlalu terfokus pada government bukan governance kita harus membedakan antara government dan governance karena terlalu terfokus pada government makanya pembahasannya hanya terfokus pada aktor sorry pada negara pada pemerintah aktor atau negara pada pemerintah nasional pemerintah lokal karenanya di bagian beberapa bagian khususnya mas Umar ini menunjukkan bahwa bagaimana multi-level di dalam pemerintahan itu mengalami kediasinkronan bagaimana aturan-aturan di tingkatan nasional ternyata tidak terimplementasi dengan baik ketika masuk pada ketat lokal bagaimana pemerintah lokal pemerintah daerah tidak bisa menjalankan aturan-aturan legal formal di keadaan nasional ketika masuk kepada penanganan bencana saya setuju dengan hal itu tetapi karena terlalu terfokus pada government makanya hal-hal yang lain atau yang lain di luar government ini kemudian tidak terlalu diungkat memang ada catatan di beberapa bagian yang mengarah kepada bagaimana peran organisasi berbasiskan agama dari Muhammadiyah kemudian dari gereja di Sumatera Utara beberapa tetapi yang perlu dilihat juga adalah ada banyak sekali NGO-NGU yang juga berperan dalam penanganan bencana sekali lagi bahwa yang masuk pada tahap awal dalam lokasi bencana seringkali bukan pemerintah tetapi justru adalah NGO kita contohnya bisa melihat bagaimana misalnya di dalam penanganan COVID-19 yang bergerak di petataran bawah itu adalah non-state actor pemerintah hanya memberikan regulasi memberikan berbagai macam misalnya BNPB melalui bus tugas menyampaikan hampir tiap hari menyampaikan informasi tentang bagaimana situasi COVID-19 terkini dan juga anjuran-anjuran serta peraturan-peraturan tapi yang bergerak di dalam lokal itu adalah orang-orang non-state actor kita bisa melihat bagaimana misalnya ketika beberapa orang yang dikarantina mendapatkan bantuan dari tetangganya mereka-mereka yang dibesah makan akhirnya dikirim makanan oleh tetangganya organisasi masyarakat 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 sipil pun juga melakukan hal serupa ada gerakan-gerakan sosial di kalangan masyarakat kita untuk menghibur dana dan membantu mereka yang terdampak oleh bencana COVID-19 ini itu juga terjadi di berbagai macam dana alam seringkali yang bergerak dan juga turun duluan di dalam lokasi bencana adalah non-state actor pemerintah masih bingung dengan berbagai macam aturannya bagaimana ini bagaimana kita masyarakat aturan itu bagaimana dananya ini agar tidak terdiskusi dengan baik bagaimana agar dananya tidak dikorupsi dan sebagainya pemerintah masih bergerak pada dataran itu tapi di masyarakat sudah bergerak turun duluan ke dalam lokasi yang terkena bencana itu ini penting untuk bisa kita lihat yang semisinya harus muncul adalah tidak hanya misalnya kelompok-kelompok di kalangan aktor non-negara dan berbagai macot agensinya tapi juga aktor tenon-negara terutama di dekatan lokal kekuatan Indonesia adalah di modal sosial yang ada di masyarakat kita sangat kuat dalam masuridaritas sekali ada bencana selalu muncul gerakan-gerakan untuk mengimpun dana dan membantu masyarakat yang terdampak oleh bencana itu ini yang menjadi kekuatan sosial kita yang tidak ada di negeri yang lain yang ketiga untuk rekomendasi ke depan sekali lagi bahwa karena fokus mas Umar yang saya lihat di dalam risetnya terfokus pada government maka saya mungkin akan bisa merekomendasikan untuk ke depan barangkali fokusnya bukan lagi ke government tapi ke governance nah ketika masuk ke governance yang dilihat bukan hanya negara dan juga pemerintah baik lokal maupun nasional tapi juga berbagai macam aktor-aktor entah itu pemerintah NGO korporasi lalu lembaga-lembaga dana sosial ini kan juga kuat di Indonesia ada banyak sekali lembaga-lembaga dana sosial contoh misalnya di kampung halaman saya Badan Amin Zakat Nasional di Jombang ini merupakan salah satu lembaga yang menggerakkan pemerintah kebuatan Jombang untuk mengimpun dana-dana dari berbagai macam sektor dari Muhammadiyah NU kemudian organisasi keagamaan yang lain dan juga dari berbagai korporasi untuk mengimpun dana-dana tersebut dan didistribusikan kepada masyarakat di pelosok-pelosok dan itu sangat efektif selama bulan Ramadan itu dilakukan dan ada dukungan dari pemerintah nah ini kan artinya ada governance ini bekerja bukannya government kelompok-kelompok masyarakat sipil ini bekerja untuk berkolaborasi dengan pemerintah nah ke depan barangkali dengan tetap mengacu dan juga memfokuskan bandar person with disabilities barangkali untuk riset ke depan akan sangat menarik jika misalnya melihat dalam konteks governance bukan dalam tidak hanya dalam konteks government jadi kita bisa menggunakan misalnya dalam hal ini adalah penelitian yang semak di sinabung mungkin ke depan akan turun kembali ke lapangan dan menerima dari konteks governance bukan hanya government dalam konteks sekarang dalam covid-19 pospandumnya bagaimana kita juga bisa melakukan hal itu juga nah ini menjadi penting untuk ke depan bagaimana sedih melihat bahwa di dalam governance semua pihak ini berperan penting dan bisa berkolaborasi dalam penanganan bencana yang terakhir saya mengusulkan ke depan barangkali ini ada teman-teman dari berbagai komunitas saya rasa dan mahasiswa ada dosen dan juga teman-teman dari sepertinya ada UPN kemudian dari UII dan teman-teman dari tempat kampus yang lain ke depan barangkali kita sebagai komunitas akademik bisa bekerja bersama-sama dengan berbagai macam stakeholder untuk merupuskan berbagai macam strategi dan penanganan bencana ini yang belum banyak dilakukan oleh komunitas akademik di Indonesia nah ini adalah peluang ketika tidak banyak yang melakukan hal itu sementara negara dan pemerintah butuh kemasukan dari akademisi berbagai macam rekomendasi itu penting yang kita berikan kepada pemerintah agar ke depan penanganan bencana ini tidak tidak sparsial dan juga bisa dilihat sangat-sangat baik dan itu yang bisa kita lakukan perang kita sebagai akademisi sebagai mahasiswa dan juga sebagai presiden japan titi dalam hal itu kita bisa melakukan yang sangat besar untuk memberikan distribusi kepada tidak hanya diimuan tetapi juga kepada masyarakat terima kasih mas Agas mas Subar dan teman-teman baik terima kasih mas Afril sebelum ke diskusi mas Subar mungkin ada tanggapan ya terima kasih mas Afril ini saya kayak baca bukunya mas Afril saya setuju terima kasih banyak dan beberapa catatan tadi terkait apa namanya terkait dengan governance itu menjadi poin yang saya kira cukup penting kenapa kita tidak banyak mengulas aktor non-negara ini sebenarnya salah satunya adalah ada perdebatan ketika kita mau nulis chapter itu dengan project leader kita karena project leader kita kan international lawyer nah argumen dia adalah dan di buku juga dia juga nulis itu bahwa dalam konteks dalam konteks hukum internasional yang punya tanggung jawab untuk memenuhi hak warga negara itu adalah negara maka kemudian kita lihat locus responsibility siapa nih yang sebenarnya punya ada dua konteks kan kalau kita bicara dalam konteks hukum internasional ada yang namanya duty hold duty bearer atau menggang kewajiban dan kemudian rights holder pemegang hak nah dalam konteks hukum internasional secara normatif dan bisa jadi dalam studium banyak penstudium internasional tidak sepakat adalah secara normatif duty bearer adalah negara dan kemudian rights holdernya adalah masyarakat tapi kalau kita lihat hubungannya jadi sangat kompleks dan kita tidak bisa menilai hanya dalam kecamatan yang sangat sempit untuk menilai bahwa ternyata ada pengabayan terhadap HAM oleh negara jadi kan konteksnya menjadi sangat sempit dan tidak bisa meng-capture dinamika lokal yang tadi saya jelaskan nah maka saya setuju dengan saran dan masukan dari Mas Afril bahwa memang perlu ke depan analisis yang lebih mendalam terkait dengan konteks governance bagaimana negara dengan masyarakat bisa kerja dan negara dan masyarakat itu sebenarnya berkolaborasi untuk kemudian memenuhi hak apa namanya hak warga terutama hak mereka yang punya apa namanya vulnerability atau punya kebutuhan spesifik yang mereka harus dilindungi nah ini tentu saja area riset baru dan ke depan mungkin ini bisa kita lakukan dalam studi-studi hubungan di Indonesia terutama untuk kemudian menggeser fokus dan saya sepakat tadi untuk menggeser fokus dari negara sebagai aktor menjadi governance apa namanya hubungan antara praktek praktek pemerintah di masyarakat ada satu kolega di Sydney baru selesai doktoral dokter yang melihat bahwa dalam konteks apa namanya penyandang disabilitas justru NGO NGO yang didorong oleh aliansi penyandang disabilitas ini yang mendorong reformasi kelembagaan di tingkat keempatan di klaten beliau melihat di Jawa Tengah nah ini menjadi satu poin menarik bahwa jangan-jangan ada proses serupa di apa namanya di daerah lain cuma kan ini kan perlu justifikasi empiris kita perlu lihat ke bawah untuk melihat siapa saja aktornya bisa jadi kayak di apa namanya di yang kita teliti yang kemudian punya apa namanya peran kuat itu adalah gereja baik itu gereja katolik maupun HKBP yang punya apa namanya peran di masyarakat untuk kemudian mengatur apa namanya mendistribusikan bantuan mendistribusikan apa namanya bantuan-bantuan psikologis dan pemenuhan bantuan-bantuan sosial yang lain cuman memang secara hukum internasional ini tidak diatur nah kita perlu apa namanya sebagai pesuduh IHI kita perlu analisis untuk melihat bagaimana kemudian mereka bisa meningkatkan peran dalam pemenuhan hak warga negara dan ini saya kira menjadi area saya kira itu aja sejauh ini mungkin kita bisa diskusi lebih jauh kalau ada pertanyaan saya lemparkan dulu kepada teman-teman Bapak Ibu peserta lainnya jika ingin memberikan pertanyaan sekarang saatnya masih ada tempat tapi sebelum itu Mas Umar ada poin menarik tadi di akhir yang Mas Umar utarakan terkait dengan bagaimana kemudian framework ini bisa menjadi dasar bagi respon negara terkait penanganan COVID utamanya di Indonesia karena dari yang saya amati dari framework yang disediakan oleh Mas Umar ini tadi banyak poin yang bisa digunakan untuk men-highlight effort Indonesia dalam penanganan COVID hari ini misalkan tadi permasalahan terkait dengan multi-layer apa namanya regulation bahwa ada aturan di pusat tapi kemudian tingkat implementasinya ada banyak multi-level institution yang melakukan nah menurut Mas Umar sendiri dalam konteks COVID ini apakah framework yang Mas Umar gunakan ini masih bisa tetap digunakan dalam konteks COVID mengingat tadi frameworknya Mas Umar kan internal displacement dan kemudian disaster dalam konteks COVID bagaimana menurut Mas Umar? ini agak tricky karena ini perlu justifikasi empiris perlu riset sebenarnya tapi ada satu artikel yang ditulis oleh teman kita dulu kita sempat magang di apa namanya di kantor kita di S&C Center UGM namanya Shane Proust yang baru nulis beberapa bulannya lalu di diplomat nah dia nulis bahwa selama ini analisis tentang Indonesia itu banyak melupakan kolaborasi-kolaborasi masyarakat sipil institusi-institusi keagamaan itu yang sebenarnya punya peran yang sangat penting dalam pemenuhan hak apa namanya warga ketika COVID-19 cuman memang lagi-lagi ini dalam konteks hubungan dalam konteks studi HI biasanya akan ada stak siapa sih yang sebenarnya punya tanggung jawab normatif biasanya orang akan bicara melihatnya dalam hal ini negara nah kita perlu melihat saya tadi mengajukan apa namanya argumen bahwa negara harus kita lihat harus kita breakdown ke dalam layer yang banyak dan yang kedua adalah negara juga bekerja bersama masyarakat sipil nah sehingga kemudian saya kira dari beberapa hal framework kita itu bisa menjelaskan bagaimana kemudian kolaborasi apa namanya masyarakat sipil di Indonesia dan bagaimana apa namanya peran-peran pemerintah-pemerintah lokal bukan hanya Pemda tapi juga dalam konteks pemerintah desa misalkan pemerintah lokal juga itu kemudian mereka punya apa namanya punya kolaborasi punya apa namanya inisiatif dan punya apa namanya hubungan erat dengan aktor-aktor lain untuk kemudian menangani apa namanya problem COVID-19 meskipun memang bisa jadi ada yang optimal ada yang tidak optimal ini variasinya menjadi sangat apa namanya sangat besar ini wilayah yang saya kira mungkin kita perlu melihat ini secara lebih detail di lapangan dan saya agak yakin frameworknya yang saya tajukan di awal tadi bisa menjawab problem ini meskipun ini lagi-lagi perlu dites dan perlu dikritik sebenarnya oke baik terima kasih selanjutnya peserta lain mungkin jika ada pertanyaan mas Ari mungkin tadi ingin mengajukan pertanyaan iya mas Agas sorry aku sebentar oke aku terima kasih sebelumnya buat mas Umar yang sudah sudah memberikan pemaparan yang menurutku sangat menarik karena lagi-lagi banyak sekali yang bisa pelajar tapi pertanyaan pertanyaannya sebetulnya mungkin agak politis terkait terkait soal apa namanya ketika dalam misalnya dalam kasus COVID-19 framework tadi dibawa seakan-akan kan ada ada tumpang tindi akhirnya antara antara satu ada tumpang tindi antara pemerintah lokal dengan pemerintah pusat tapi juga ada kecenderungan baik di masyarakat maupun di pemerintah lokal untuk kemudian seakan-akan menyalahkan pemerintah pusat jadi saling lepas tangan yang di pusat lepas tangan dilempar ke daerah yang di daerah dilempar ke pusat nah aku ingin tahu apakah dalam konteks sinabung atau dalam konteks pemerintah mas Umar hal yang sama juga terjadi jadi akhirnya yang terjadi bukannya koordinasi dalam konteks multi-level governance tapi justru apa ya namanya mereka saling melempar bola supaya ini bukan lagi tanggung jawab pemerintah pusat kamu juga harus tanggung jawab kamu juga harus ikut terlibat sementara yang di daerah tapi kamu juga gak bisa lepas tangan aku juga gak bisa dengan ini yang terjadi seakan-akan seperti itu kalau di konteks ini ya yang kita bisa lihat secara umum aja di konteks COVID-19 saya penasaran apakah itu juga terjadi di level di penelitiannya mas Umar dan teman-teman itu atau dan bagaimana bagaimana lantas mereka berupaya untuk mengatasi itu itu kira-kira masingguh oke secara singkat dulu ya terima kasih mas Reddit pertanyaannya saya kira cukup bagus dan ini juga jadi jadi apa namanya catatan kita apa namanya yang kita lihat di apa namanya di konteks lokal itu tumpah tindih itu terjadi mungkin nanti habis ini mas Andika atau mbak SK yang wawancara ke lapangan dan apa namanya banyak bersentuhan langsung dengan bapak-bapak di apa namanya BPBD dan di dinas sosial di Karo ini mungkin bisa bisa ngasih cerita yang terjadi di lapangan adalah tumpah tindih itu terjadi dan ceritanya apa namanya yang tadi saya sampaikan di apa namanya di konteks BPBD misalkan salah satu informan kita itu bilang bahwa ya ketika tahun 2013 awal-awal bencana itu apa namanya BPBD di Karo itu belum punya institusi bisa jadi ini ini juga terjadi di konteks Indonesia saya gak tahu agak susah untuk kemudian memberikan konparasi tapi ketiadaan institusi juga terjadi ketika kita berhadapan dengan COVID-19 dulu yang terjadi adalah BPBD itu bikin Sakorlak dan kemudian itu kemudian menjadi semacam wadah apa namanya wadah sementara sampai kemudian perda terkait dengan BPBD yang muncul nah ini saya kira terjadi apa namanya di konteks hokal BSK mungkin ada apa namanya ada tambahan terkait ini karena BSK yang banyak menceritakan apa namanya secara lebih menulis secara lebih banyak oke terima kasih mas Umar atas kesempatannya maaf ya video saya video saya matikan jadi kalau dari kemarin nanti mungkin sedikit banyak mas Andika juga bisa menambahkan kemarin itu mungkin tidak secara eksplisit kemudian saling menyalahkan antar pemerintah pusat atau kalau misalnya dalam kasus kemarin kita riset soal sinabung ini kami lebih hubungannya lebih antara BPBD Provinsi dan BPBD Karo saling menyalahkannya masih dalam kalau yang secara apa ya secara eksplisit disampaikan lebih ke pertama karena bencana ini kan baru pertama kali terjadi di Karo setelah sekitar 400an tahun tidak gunung tersebut tidak meletus gitu ya jadi waktu itu sempat lebih ke karena ketidak mereka di level lokal tidak ada BPBD otomatis juga ketika bencana baru terjadi mereka tidak memiliki maksudnya pemerintah lokal di Karo tidak memiliki skills yang cukup untuk menangani bencana sebesar itu dengan kemudian yang juga maksudnya skalanya kan juga kalau kita lihat dari dari skalanya kalau misalnya sudah pernah ke Sinabung dan melihat skala apa namanya kerusakannya sendiri juga untuk sebuah kabupaten menurut saya itu juga tidak apa ya tidak kecil gitu disitu sih dan saling menyalahkannya lebih ke antar misalnya antar pribadi menurut saya antar misalnya previous kepala BPBD provinsi dengan kepala BPBD saat itu yang kami wawancara misalnya oh dia juga tidak punya skill yang cukup atau kurang koordinasi kayak gitu sih jadi gak yang kemudian kayak yang sekarang misalnya tadi yang disebutin oleh Mas Radit ya soal lempar tanggung jawab kayak gitu enggak sih tapi lebih ke bahkan di dalam struktur BPBD Karo sendiri dia juga muncul semacam friksi juga antara yang aku ini tuh harusnya seperti ini yang satu maunya seperti itu yang kayak gitu terus kemudian ujung-ujung menyalahkan mereka bukan mereka tidak memiliki kapasitas untuk menangani bencana karena mereka bukan dari apa ya bukan dari misalnya BPBD provinsi atau yang memang punya background untuk menangani bencana kayak gitu sih lebih kalau dari cerita-cerita yang kami dapatkan di waktu wawancara seperti itu halo mungkin saya sedikit menambahkan berbicara soal adakah kemudian semacam lempar tanggung jawab antara pemerintah pusat pemerintah daerah tadi seperti ini sampaikan oleh Mas Umar dan juga Mbak Eska bahwa pada konteks koordinasi di level pemerintah dalam konteks ini BNPB dan BPBD dalam penanganan bencana di Karo ini ini terjadi karena seperti yang disampaikan oleh Mbak Eska BPBD di level kabupaten itu termasuk baru seingat saya itu mereka baru dibangun tahun 2015 atau 2014 dimana bencana itu sudah terjadi terlebih dahulu jadi bencana itu meletusnya si erupsi pertama itu 2010 sekitar tahun 2010 kemudian penanganan itu di handle oleh BPBD di level provinsi lalu kemudian barulah dibuatkan BPBD di level kabupaten sehingga pada konteks ini ada proses transisi dari pemerintah provinsi dalam konteks tanggung jawab dalam penanganan bencana itu sendiri tapi untungnya dalam konteks Karo kabupaten Karo dan juga kemudian bencana ini dalam beberapa dalam satu chapter sorry dalam dalam kajian kami itu kami lihat bahwa NGO atau dalam konteks ini apa namanya faith-based organization atau kemudian dalam konteks ada Muhammadiyah lalu kemudian juga ada yayasan-yayasan yang teralfidiasi dengan gereja mereka mengambil peran di sini ketika pada konteks BPBD dan pemerintah pusat sorry pemerintah daerah tidak kemudian bisa menangani apa namanya untuk melakukan penanganan terhadap penyenang disabilitas ada namanya yayasan Alfa Omega ada namanya yayasan saya lupa satu lagi itu yayasan yang terafiliasi dengan gereja katolik dan juga protestan di sana mereka mengambil peran itu jadi contohnya dalam beberapa seri bencana di sana erupsi di sana ada beberapa penyenang disabilitas yang dititipkan oleh keluarganya ke yayasan tersebut sehingga kemudian sehingga kemudian si keluarga ini bisa kemudian melanjutkan hidup di daerah kembali ke tempat mereka kembali kemudian bertangi segala macam dan ketika terjadi bencana mereka bisa lari tanpa kemudian khawatir anaknya tadi itu sulit mereka evakuasi karena anak tersebut sudah dititipkan di yayasan tersebut dan sehingga sekarang anak-anak tersebut sudah kemudian diambil orang tuanya karena dalam konteks bencana erupsi ini semua masyarakat sudah dipindahkan ke siosar atau kemudian tempat pengungsian terbaru permanen yang disediakan oleh pemerintah begitu mas Umar dan teman-teman oke mas Radit ada feedback seperti itu mas Kadit yang terjadi dinamika lokalnya ya terima kasih mas Umar mas Andika dan Mbak SK ini sih paling tidak paling tidak menjawab beberapa beberapa kesamaan lah ya ada-ada ada beberapa indikasi bahwa perbedaan pandangan lalu mungkin tidak sampai padalah tataran konflik antar mencapu Saddam dan BPD dan segala macam tapi bahwa ada problem-problem birokrasi yang belum selesai ini yang mungkin juga salah pertantangan depan sepertinya ada pertanyaan lain sih mas Agas dari beberapa oke ya baik mas Radit saya akan pindah ke pertanyaan selanjutnya mas Umar ini pertanyaan dari Mbak Masito Rohmah dari HI UII beliau bertanyakan penelitiannya Mas Umar ini kan berfokus pada tanggung jawab negara dan bagaimana mengimplementasikan kebijakan dalam respon isu kebencanaan atau dalam konteks hari ini COVID-19 nah bagaimana kemudian kerangka kerjasama internasional dilihat dalam konteks ini dalam beberapa kasus selain masyarakat sipil lokal bantuan atau kerjasama internasional juga mungkin masuk dan terlibat dalam mengatasi permasalahan kebencanaan bagaimana menurut Mas Umar terkait dengan kerjasama internasional dan framework yang Mas Umar bangun ini oke terima kasih Mbak Masito Masito Rohma ya cukup menarik pertanyaannya kita memang tidak banyak bicara tentang apa namanya kerjasama internasional di konteks bencana kerjasama internasional ini punya banyak apa namanya punya sangat-sangat kompleks dan cukup banyak yang kemudian apa namanya ada beberapa situs yang menceritakan tentang kontribusi apa namanya beberapa negara untuk kemudian mengelola dana-dana internasional untuk masuk ke apa namanya ke negara yang tidak apa yang terkena apa namanya bencana dan sebagai konsekuensinya menghadapi masalah pengusian internal nah ada trust fund yang dikelola oleh PBB untuk kemudian masalah ini makanya PBB itu saya kira apa namanya punya punya struktur yang cukup kompleks ada high level panel ada special reporter juga dan kemudian ada beberapa apa terkait dengan bencana spesifiknya ada CRF namanya yang yang khusus mengatur masalah fund untuk kemudian bencana Indonesia kalau tidak salah diwakili oleh Mbak Rahmawati Hussein salah satunya kalau saya tidak salah dari tahun lalu sebagai vice chair untuk kemudian di CRF terkait bencana nah ini sebenarnya yang terjadi di konteks untuk penyaluran bencana cuma masalahnya dalam konteks sinabung lagi-lagi dalam sistem kebencanaan Indonesia kita baru bisa menerima bantuan internasional kalau bencana status bencananya adalah bencana nasional yang terjadi bencana nasional itu adalah Aceh tsunami Aceh dan beberapa bencana yang memang skalanya besar dan itu disampaikan oleh pemerintah pusat kasus seperti sinabung ini belum masuk kategori bencana nasional kemarin juga perdebatan banjang di Palu Danunggala itu bukan masuk bencana nasional sehingga kemudian kita tidak bisa mengakses dana-dana dari lembaga-lembaga internasional terkait dengan bencana nah ini yang kemudian terkait dengan masalah kerjasama internasional bantuan-bantuan yang masuk ini apa namanya punya dinamika dalam konteks kita gak melihat itu di konteks apa namanya sinabung kalau COVID-19 nah COVID-19 ini agak ini satu bencana kategorinya kan bencana kesehatan dan ini unprecedented apakah ada apa namanya dana yang masuk saya kira belum ada dan ini masalahnya hampir semua negara itu membutuhkan dana maka lagi masalah ke depan kita akan resesi negara yang tadi ya donor sekarang malah kena resesi mereka juga kalang kabut apa namanya menghidupi dirinya sendiri nah disini kemudian dalam konteks COVID-19 ini agak berbeda karena konteksnya jadinya sangat individual responnya dan tidak lagi di apa namanya di lembaga-lembaga internasional saya kira itu responnya tapi ini jadi riset yang cukup menarik saya kira ke depan untuk melihat itu baik terima kasih mas umar jika ada pertanyaan lain dipersilakan teman-teman atau bapak ibu sekalian mas umar saya ingin mengeksplor lebih lanjut karena sebelum acara mas umar mengirimkan saya file satu terkait dengan artikel mas umar satu lagi terkait dengan rekomendasi mas umar ke united nation high level panel on internal displacement mungkin bisa diceritakan apa yang sedang dilakukan mas umar terkait rekomendasi jadi tadi saya sampaikan di awal apa namanya kerja ini adalah kerja jaringan sebenarnya jadi kita tergabung dari penelitian 10 negara dengan negara-negara apa namanya negara-negara lain yang terkait dengan masalah internal displacement jadi 10 negara itu ada bangladesh tiongkok ada thailand ada solomon island ada vanawatu australia enggak tapi ada filipina terus kemudian ada apa lagi ya satunya nepal sorry ya nah ada 10 negara ini yang kemudian chapternya ada di sana semua dan apa namanya kita 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 sudah menghasilkan satu riset nih dan secara akademik kita sudah melaksanakan ada beberapa output sebenarnya chapter akademik ini yang akan terbit tahun depan di knowledge ini cuma salah satu output dari riset kita saya belajar banyak bagaimana melakukan riset yang berkesenambungan secara internasional nah kita kemarin melakukan konsultasi di beberapa negara di Dhaka di Bangladesh dengan di Port Villa di University of South Pacific di di Vanawatu kalau tidak salah antara Fiji atau Vanawatu saya agak lupa saya tidak ikut di sana tapi saya kemudian saya presentasi di Dhaka beberapa tahun lalu nah kita konsultasi kita mengirimkan draft ketemu dengan waktu di Dhaka kita ketemu dengan Menteri Disaster Management-nya Bangladesh nah ini yang kita lakukan kita ngasih rekomendasi bekerjasama dengan beberapa komunitas akademik dan lembaga masyarakat sipil di Bangladesh sudah ada dokumen yang kita hasilkan di situ tapi bukan bukan kita yang mengajukan satu kolaboratori kita yang kemudian mengajukan dokumennya nah dari situ di Vanawatu kita juga melakukan hal yang sama nah kita baru awal bulan kemarin ketika pandemik kita punya kesempatan untuk melakukan submission ke panel tinggi PBB untuk apa namanya mengirimkan input dari beberapa insight dari riset kita insight dari Asia Pasifik untuk kemudian mendorong apa namanya kebijakan internal displacement yang cukup bagus di PBB apa namanya dokumennya tidak saya sering di sini tapi bisa diakses di apa namanya di apa namanya situsnya Rauh Lombok Institute di Lund University nah disitu kita punya 10 poin mulai dari hak atas data sampai kemudian penguatan riset terkait dengan internal displacement untuk kemudian ke depan kita kemarin baru saja kita submit dan ini baru saja kita follow up dengan apa namanya input untuk ke special reporter PBB atau pelaporusaha PBB terkait dengan internal displacement lagi-lagi kita harus mengakui keterbatasan dari desain besar ini ya international law terkait dengan apa namanya internal displacement ini kan PBB memang punya peran dan apa namanya PBB punya struktur birokratik yang kemudian cukup apa namanya panjang dan terkait dengan hal ini tapi nanti pada pada akhirnya ujungnya tetap implementasi di negara masing-masing dan ini dipincangkan di forum yang sifatnya dalam konteks yang sifatnya multilateral Mbak SK ini punya pengalaman yang cukup banyak Mbak SK di diksat ACN dan beliau punya insight yang cukup menarik berkait dengan bagaimana kerjasama multilateral itu punya dinamika tapi harapannya kita bisa kita target kita adalah secara jaringan saya cuma satu dari beberapa peneliti yang mendorong isu ini secara di jaring untuk kemudian mendorong PBB untuk punya rekomendasi yang lebih apa namanya sesuai dengan konteks di Asia Pasifik terkait dengan internal displacement sehingga kemudian ini bisa harapannya sih bisa masuk ke agenda multilateral yang cukup kompleks di PBB itu sangat raksasa karena praktik apa namanya pengambilan keputusannya juga sangat kompleks memang idealah sih kita ke KMLU karena KMLU yang punya apa namanya focal pointnya tapi itu apa namanya hal yang lebih panjang kita sih sebenarnya target kita punya insight yang kita bisa generalisasi sebagai sebuah kajian akademik yang serius dan implikasinya bisa menjadi di bawah di secara kebijakan seperti itu baik Mas Umar ini karena kita dibatasi oleh waktu ada satu pertanyaan terakhir Mas karena kita juga live di Youtube ada yang bertanya di Youtube Mas dari Andaru Mas Andaru ini menanyakan apabila bencana terjadi apakah keterlibatan non-state actor atau aktor non-pemerintah dapat dilihat sebagai kritik terhadap pemerintah dan memperlihatkan ketidakpergianan pemerintah dalam memberikan hak-hak warganya kemudian apakah aktor-aktor politik seperti partai politik dan pejabat daerah kemudian menonjurkan diri dalam penanggulangan bencana dengan berharap timbal balik atau insentif tertentu bisa dipandang sebagai kesempatan negara dalam menggunakan situasi politik dalam konteks pemerintahan hak-hak warganya intinya apakah kemudian keterlibatan non-state actor dalam konteks bencana ini apakah merupakan bentuk kritik terhadap pemerintah karena pemerintahnya tidak berdaya dalam kemudian memberikan perlindungan terhadap warganya begitu kurang lebih pertanyaannya Mas Oke terima kasih Mas Andur ini pertanyaan yang cukup kompleks kalau kita melihatnya sebenarnya peran aktor luar negara ini lebih komplementer bukan sebagai kritik sebagai kritik ya tapi dalam banyak hal sebenarnya banyak pemenuhan-pemenuhan hak warga terutama dan dalam konteks yang lebih spesifik tentang perlindungan warganya negara itu justru dilakukan oleh aktor masyarakat sipil meskipun mereka dalam beberapa hal tidak berkoordinasi dengan negara atau mungkin punya koordinasi tapi sifatnya terbatas tadi sudah disampaikan oleh Mas Andika bagaimana misalkan lembaga-lembaga yang terafiliasi dengan gereja itu justru memfasilitasi warga untuk kemudian dapat perlindungan ketika-ketika bercana dan ini menutupi sebenarnya peran pemerintah problemnya lagi-lagi adalah bagaimana keberadaan mereka itu sebenarnya mestinya lagi-lagi ini mestinya ini mestinya kita kita capture untuk kemudian bisa mendorong perbaikan pemerintah karena tetap saja bagaimanapun realitasnya adalah pemerintah yang punya power untuk kemudian yang punya legitimasi untuk kemudian mendorong reformasi secara struktural itu kan pemerintah bahwa ada peran-peran masyarakat sipil iya tapi mereka perannya sebenarnya terbatas nah ini sebenarnya mestinya kita bisa mendorong ini menjadi semacam upaya untuk perbaikan kepada pemerintah ini juga dilakukan oleh akademisi sebenarnya dalam banyak hal potensi-potensi apa namanya advokasi kayak gini dilakukan oleh akademisi dalam konteks yang lain tapi kita tidak melihat peran akademisi tidak melihat secara spesifik peran akademisi dalam konteks bencana nah terkait dengan aspek politik ini sebenarnya aspek politik ini dinamis politik lokal saya kira apa namanya masalah politik lokal itu berperan sangat penting dalam implementasi dan pemenuhan hak-hak warga bahwa kemudian tadi disampaikan oleh BASK apa namanya bahwa ada kemudian aktor-aktor yang kemudian apa namanya di tingkat lokal yang kemudian apa namanya menjadikan bukan menjadikan aktor-aktor lokal yang punya apa namanya peran penting seperti bupati misalkan itu kemudian ternyata leadershipnya digugat oleh pihak lawan dan kemudian beliau mundur dan itu ternyata mempengaruhi proses pemenuhan hak itu kan artinya dalam konteks pemenuhan hak kita bicara spesifik perlindungan dan pemenuhan hak apa namanya aktor-aktor lokal aktor-aktor politik lokal itu menjadi sangat penting masalahnya adalah mereka tidak semuanya pertama tidak semuanya paham yang kedua tidak semuanya punya concern yang ketiga adalah mereka punya kepentingan lain punya vested interest maka kemudian yang perlu didorong adalah lagi-lagi kalau saya melihat vested interest itu pasti ada mau tidak mau cuma masalahnya jangan sampai vested interest itu kemudian mengalahkan aspek teknis implementasi kebijakan nah peran-peran ini yang kemudian saya kira peran untuk kemudian mendorong kebijakan yang lebih baik ini yang kemudian perlu didorong oleh tidak hanya oleh aktor masyarakat sipil tetapi juga birokrasi pemerintah dan kemudian oleh akademisi juga makanya saya kira kita melihat negara ini secara konstruktif jadinya bahwa negara ini perlu kemudian ada aktor negara itu tidak bukan peran yang tunggal ada aktor-aktor yang saling berkepentingan kepentingannya satu sama lain saling menghabisi dan itu sangat ganas kalau kita melihat dalam konteks lokal tapi dalam konteks bagi akademisi intervensi yang kita lakukan adalah intervensi pengetahuan dalam konteks kebijakan atau masyarakat sipil juga tidak perlu akademisi masyarakat sipil juga punya peran untuk itu sehingga kemudian kita perlu memastikan bahwa normative responsibility atau tanggung jawab negara yang kemudian mengakari itu tidak kemudian lepas tidak hilang ketika implementasi gagal saya kira ini yang jadi peran penting dan itu tidak hanya dipikirkan oleh pemerintah tapi juga oleh semua aktor yang ada di lapangan terima kasih mas Umar sebelum kita tutup diskusinya saya ingin memberikan kesempatan kepada mas Afril dan mas Umar untuk memberikan closing statement satu menit saja silahkan saya berikan kepada mas Afril dulu closing statement mas Afril pengetahuan terakhir mas Umar itu menarik bahwa akademisi penting memiliki peranan dan dengan intervensi ketika kita sebagai akademisi melakukan penelitian dan memberikan kajian-kajian yang sangat bermanfaat bagi pengambilan keputusan nah itu saya rasa yang penting kita lakukan jadi kita tidak cukup hanya meneliti turun ke lapangan mengambil data meneliti terlibatkan jurnal itu bagus tetapi dampaknya akan sangat signifikan bila hasil riset kita itu kita kirimkan ke para pengambil kebijakan nah karena itulah saya ingin mendorong kita semuanya ke depan barangkali kita perlu melakukan kolaborasi riset itu saya melihat disini ada beberapa akademisi dari Ailangga UII yang saya tahu ya UPN dan mungkin ada beberapa akademisi yang lain mungkin ke depan kita bisa melakukan kolaborasi itu riset bareng lalu hasilnya kita kirimkan ke para pengambil kebijakan baik di bunda daerah maupun di bunda pusat dan itu saya rasa menjadi hasil yang sangat signifikan kontribusi nyata dalam diskusi ini yang bisa kita berikan kepada tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat mungkin CSGS bisa mengawali ini mas Raditya mas Agas dan teman-teman di CSGS untuk mendorong kolaborasi riset terkait dengan ini dengan berbagai macam riset ini di Indonesia baik terima kasih mas Umar silahkan closing statement oke terima kasih mas Agas saya kira saya menemukan sendiri dari mas April yang kemudian kita perlukan ke depan adalah agenda riset yang jangka panjang artinya kita punya masalah yang apa namanya yang tadi yang saya sampaikan itu sebenarnya cuma awal cuma untuk melihat bahwa ada problem kita yang perlu kita lakukan itu ada dua sebenarnya pertama adalah mendorong untuk apa namanya satu kita punya agenda riset yang jangka panjang yang tidak hanya apa namanya menjelaskan tentang realitas atau menjelaskan tentang fenomena yang ada dalam konteks Indonesia tetapi juga kita punya pembelajaran sifatnya global maka dari itu saya kira ke depan kita perlu mendorong riset yang rigor atau riset yang apa namanya serius tidak hanya dari sisi tataran evidence tapi juga teori kita perlu apa namanya menggeneralisasi riset-riset kita untuk kemudian menghasilkan teori yang bisa tidak hanya bisa diterima oleh secara apa namanya secara global ya oleh akademisi akademisi penelitian internasional di negara lain tetapi juga ini bisa dikembangkan menjadi riset-riset lain yang apa namanya lebih komprehensif ini yang disebut oleh Imro Lakatos itu kan sebagai program riset nah kita perlu program riset yang sustainable ke depan ini mungkin cuma awal yang kedua adalah apa namanya ada banyak tadi yang saya sampaikan di akhir channel of responsibility artinya akademisi itu punya persempatan untuk kemudian mendorong apa namanya tanggung jawab dalam konteks pengetahuan pertanyaannya lagi-lagi kalau kita ingin mengutip adegium yang cukup terkenal dalam studi pengetahuan itu pasti untuk tujuan tertentu dan untuk kepentingan tertentu pertanyaannya adalah ketika kita melakukan riset dan kita punya teori sejauh mana kita bisa mendorong itu untuk itu dunia yang lebih baik saya kira ini apa namanya refleksi yang bisa saya sampaikan terima kasih baik terima kasih terima kasih Mas Afril Mas Umar Mas Andika dan Mbak SK tadi dan juga teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam JSGS Lecture Series ketiga hari ini kita sudah mendapatkan insight yang cukup menarik dari Mas Umar dan timnya Mbak SK dan Mas Andika serta dari Mas Afril tentang bagaimana kemudian framework dalam memahami kewajiban negara tanggung jawab negara dalam konteks mitigasi dan penanganan bencana disaster change dan mungkin bisa menjadi refleksi dalam konteks penanganan negara di era COVID-19 ini sebelum kita akhirnya diskusi kita foto dulu ya Mas Ari iya iya misalnya Indonesia ini perlu foto dulu bareng-bareng kalau nggak foto kayaknya gimana mungkin teman-teman yang bisa menyalakan video yang bisa menyalakan saja boleh dinyalakan iya bisa dinyalakan disini ada Muta Akin ini ada Ketua Program Studi HI di UNER ada Mbak Sarah halo Mbak ada Mbak Eska dan Mas Andika juga ya yang lain juga mungkin bisa kalau bisa nyalakan mas Demas bisa nyalakan nggak Mas Demas kamera saya lagi rusak Mas sorry oke tapi bisa bisa capture kan ya bisa-bisa kok Mas saya fotokan ya Mbak sebentar Mbak Firsty ada Mbak Mas Sito dari UI kalau bisa nyalakan ada Mirva juga Mas Joko kayaknya sedang di jalan jadi Mas Joko sesama lagi kehilangan muka lagi apa lagi kehilangan muka oh kehilangan muka Mas Dias Mas Dias dengar nggak ini Mas Dias Mas Dias ini lagi di jalan Mas oh lagi di jalan oke 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 yang lain yang bisa kita bisa ambil foto ya Mas Demas tolong dikomando silahkan dikomando siap Mas saya foto dalam satu dua tiga sudah sudah ya oke terima kasih atas partisipasinya dengan demikian saya akhiri CSGS Lecture Series 3 hari ini kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke terima kasih banyak Mas Kadit Mas Agas terima kasih banyak Mas Suma terima kasih Mas Suma dan Pak Eska Mas Afri juga dan Pak Eska juga teman-teman semuanya